Selamat malam Pertanyaan saya bagi bapak ibu dan saudara hari ini Bagaimana perasaan-perasaan bapak ibu dan saudara ketika melewati tahun 2020 ini Adakah rasa takut, kegentaran Atau mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang Anda katakan belum pernah dijumpai sebelumnya Karena covid-19 begitu mencegah dan menakutkan Bagaimana bapak ibu dan saudara melihat tahun 2020 ini? Tahun 2020 sedih karena gak ada mama, sekolah susah, gak bisa ketemu teman-teman Menlewati tahun 2020 ini perasaan saya deg-degan, takut juga, cemas juga Tapi ternyata banyak hikmah juga yang bisa diambil Dan bisa tetap bersyukur di tahun 2020 ini Karena bisa lebih banyak waktu dengan keluarga dan bisa lebih menyadari arti kebersamaan Perasaan saya melalui tahun 2020 ini tentunya khawatir, tentunya banyak takutnya Tapi satu sisi saya juga merasa bersyukur pada Tuhan Karena tahun ini merupakan satu kesempatan yang sangat amat langka Dimana kita bisa kerja dari rumah, tetap bersama keluarga terus Perasaan saya melewati tahun 2020 ini macam-macam Ada perasaan suka, duka, dan ada perasaan sedikit khawatir di awal-awal pandemi Tapi yang pasti tetap selalu bersyukur, berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kita Ya, perasaan untuk tahun 2020 ini ada dua Yang pertama sebagai karyawan dan menjalani daripada karyawan itu sendiri Berbeda ketemu orang susah Sehingga hanya lewat zoom, lewat fasilitas lainnya Yang kedua sebagai jembat gagajit raya Yang tadinya kita bisa bersendagurau, ketemu langsung Saat ini pola dan hubungan kita menjadi berbeda Ya, di awal tahun 2020 Saya sangat optimis bahwasannya tahun 2020 Ketika tahun 2019 berlalu Tahun 2020 ini penuh harapan Akan tetapi ketika memasuki bulan ketiga Yaitu di bulan Maret Bersama dengan pandemi ini Semua pandangan saya, semua harapan saya itu seolah-olah sirna Dua bulan pertama awal pandemi itu benar-benar berat dirasakan Karena semua kebiasaan itu berubah total Ruang gerak saya terbatas Mau kemana sulit Yang lebih sulit lagi ketika gereja harus tutup Kita bingung, kita tidak siap sama sekali Tahun 2021 sudah di depan mata Biasanya ketika kita memasuki tahun yang baru Selalu muncul harapan-harapan dan iman Mimpi-mimpi tentang apa yang akan kita alami di tahun yang baru Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu Dari tahun yang baru ini Apa ya, untuk tahun 2021 Harapan saya maunya pandemi ini segera berakhir Tapi kalaupun belum Kiranya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan Memberikan kita selalu suka cita dalam menghadapi semuanya Harapan tahun 2021nya tentunya pandeminya cepat berakhir Terus semoga Bapak sih cepat pulih di tahun 2021 Tahun 2021 harapannya bisa taat sama Bapak Bisa membahagiakan Bapak Mama Bisa menjadi anak yang taat Harapan 2021 Harapan 2021 Yang pertama adalah Kita tetap dimampukan untuk bisa Lebih mampu beradaptasi Dengan apa yang kita alami di 2020 Ketika kita mampu beradaptasi Kita merasakan bahwa Itulah sesuatu hal yang baru Yang mau tidak mau harus kita lakukan Dan endingnya Nantinya kita akan bertemu kembali Dengan suasana-susana seperti sebulan Harapan saya di tahun 2021 Tentu saja lebih baik dari tahun 2020 Perekonomian mulai pulih Kehidupan kita mulai bisa kembali Seperti di tahun 2019 Kita bisa berinteraksi terutama di gereja Kita boleh beribadah seperti dulu Sangat amat merindukan Ibadah yang bisa bersekutu Dengan rekan-rekan Dengan saudara-saudara seiman Kita berharap vaksin ini segera ada Sehingga semua Setidaknya 80% dari Warga negara Indonesia tervaksin Sehingga heart immunity terbentuk Dan kita boleh hidup secara normal lagi Perekonomian pulih Saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan Mendapatkan pekerjaan Kehidupan semakin baik Dan kiranya persentuan kita Bisa terjalin dengan rekan lagi Kiranya Tuhan berbekati kita Terima kasih Bapak ibu dan saudara Kita telah mendengarkan Perasaan-perasaan Dari beberapa saudara kita Tentang pengalaman mereka di tahun 2020 Kita juga Sudah mendengarkan juga Dan melihat harapan-harapan mereka Untuk tahun 2021 Apa yang mendasari semua ini Apa yang mendasari Mengapa kita bisa melewati tahun 2020 Dan masuk tahun 2021 Dengan harapan yang begitu luar biasa Saya ingin bacakan satu ayat Bagi Bapak ibu dan saudara sekalian Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Kita bisa melewati tahun 2020 Karena Allah hadir disitu Dan menghantar kita Melewatinya Walaupun dengan kesukaran Dan kita bisa selamat Memasuki 2021 Kita optimis Kita penuh pengharapan Karena Allah juga hadir disitu Dan mau mengerjakan hal-hal baik Yang mendatangkan kebaikan dan anugerah Bagi kehidupan kita Mari Jangan lewati Dan menyongsong Tahun 2021 Dengan kekuatan kita Libatkan Allah Biar dia menonton kita Sehingga sungguh Dengan tuntunan Dengan kehadiran Dan dengan pertolongan Tuhan Masa depan kita di tahun 2021 Akan menjadi sesuatu yang optimis Karena Tuhan hadir Dan menolong kita Selamat mengakhiri tahun 2020 Dan selamat menyongsong 2021 Biarlah Allah Immanuel Yang kita rayakan Beberapa hari yang lalu Di Natal Sungguh hadir di dalam kehidupan kita Dan boleh menyertai kita Di tahun 2021 Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton